Pemirsa International Christian Higher Education Conference atau Konferensi Perguruan Tinggi Christian Internasional akan ditutup malam ini. Untuk mengetahui suasana di Universitas Belita Harapan Karawaci, kita bergabung bersama reporter Rianti Rahadiana. Ya Rianti, bagaimana suasana malam penutupan Konferensi Internasional kali ini? Ya Don ini setelah tiga hari menggelar Konferensi Internasional secara ramai dan meriah ini, pada malam hari ini Universitas Belita Harapan ini menggelar acara Closing Ceremony. Dan pada acara tiga hari berturut-turut tersebut, Konferensi Internasional ini telah mengundang dua universitas terkemuka dari Amerika Serikat, yaitu Biola University dan Korban University. Dan pada closing ceremony ini akan dihadiri pendiri Universitas Belita Harapan, yaitu James Riyadi yang nantinya akan berpidato, yang akan merangkum kegiatan selama tiga hari berturut-turut ini. Dan Doni, acara pada malam hari ini juga dimeriahkan dengan adanya panggung hiburan, di mana acara ini akan menyajikan tarian-tarian budaya daerah yang kental sekali dan pastinya ada sangkot-tautnya tentunya dengan Konferensi Internasional ini. Dan nantinya akan ada tarian dari khas Betawi, yaitu nanti akan menampilkan maskot dari budaya Betawi, yaitu Ondel-Ondel. Selain itu juga akan ada tarian dari Bali, yaitu tarian JAPENG. Doni, poin-poin penting apa saja yang dihasilkan dalam Konferensi Tinggi kali ini? Ya pada Konferensi Internasional ini juga membantu, membentuk karakter pemuda-pemudi bangsa Indonesia, yang tentunya dapat membuat Indonesia jauh lebih baik. Selain itu juga Doni dapat, Konferensi Internasional ini juga memahami partisipasi pendidikan Kristen di tengah dunia, dengan kemajuan teknologi yang kian lama kian pesat. Dan pada forum ini juga membahas mengenai moralitas, karakter bangsa, dan etika, agar orang-orang Indonesia yang berpendidikan tinggi ini tidak melakukan korupsi, dan menciptakan anak didik yang kokoh dalam nilai-nilai firman Tuhan. Dan Doni, sebagai informasi saja nih, acara Universitas Pelita Harapan ini juga telah mengundang tokoh David Akmani, yaitu seorang wartawan dari majalah Time yang telah bekerja selama 25 tahun. Selain itu juga acara Konferensi Internasional ini juga telah dihadiri oleh 400 akademisi pendidik dan juga peneliti dari dalam negeri maupun luar negeri, Doni. Ya baik Rianti, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa Rianti Radiana melaporkan langsung dari Kampus Universitas Pelita Harapan di Karawaci, Tangerang, Banten. Terima kasih atas laporan Anda.